Oke, jadi ini bracketnya juga sudah dapat ya guys ya, sudah dapat bracket, oke, ada bracketnya, terus ini juga ada bawaan untuk bracket dipasang ke H4, H7, dan sebagainya ya, oke, jadi sudah ada bracket bawaannya juga, nah ya, ini kan fittingan H4, oke. Hai, morning, konceng kilat, lagi guys, ketemu saya lagi, Asyo dari Pak Motor, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa bukan apapun, bahagia sejahtera bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, dan diberkati Tuhan tentunya, oke. Oke, setelah kemarin saya video unboxing di bot, ya, sekarang saya mau tes review sinarnya dengan yang serupa aja ya guys, yang serupa, jadi sama-sama 3 in, ini saya juga punya Rensa 3 in, UPS Nightbreaker, ya, UPS Nightbreaker Laser, ya, UPS Nightbreaker Laser, ini dari bentuknya juga mirip-mirip ya, nggak beda jauh, ya, bentuknya juga mirip-mirip, nggak beda jauh. Oke, sama-sama 3 in, nah, sekarang kita tes seberapa lux-nya ya guys, ya, oke, ini saya nyalakan yang UPS Nightbreaker dulu, nah, oke, sebelum kita ke lux meter, kita ke watt meter dulu ya guys, ya, oke, ini nyala yang UPS Nightbreaker, ya, disini terbaca, 10,7 volt, 31,1 watt ya, jadi, terus arusnya terbaca di 2,8, 2,9 ampere lah ya, 2,9, 3, 3 ampere, ya, disini terbaca segini, yuk kita langsung ke lux meter, oke, ini yang UPS Nightbreaker ya guys, Oke, langsung arahkan ke lux meter, mari kita cari titik fokusnya dulu, oke, itu tadi sudah tercatat 1774, 1774, oke ya, sudah tercatat 1774, tuh, detik tertingginya ya, maksimalnya, jadi ini harus, kalau pakai lux meter ini harus dicari gini satu persatu, Ya, oke, jadi ini tadi dari bilet UPS Nightbreaker Snapper, nah, sekarang kita coba yang keyboard-nya ya guys, ya, oke, ini juga, oh ya, bodinya ini juga dipegang nggak terlalu panas, jadi peninginannya bagus, ini, peninginannya bagus, sistem peninginnya bagus, ya, bodi tidak terlalu panas, dipegang di tangan gini, oke, oke, sekarang kita coba yang keyboard, keyboard, oke, sebentar ini saya pindah dulu kabelnya, Oke, sekarang, oke, koncok kilat, tadi saya sudah coba yang UPS Nightbreaker Raster, ya, pakai lux meter, sekarang kita coba yang keyboard ya, keyboard, keyboard, disini terukur 37,5, 37,6 watt, nah ya, 37,9, ya, 40 lah ya, 38, nah, 37,9, ya, kita angkat 80 aja ya, dan ini 38, nah, ini karena tegangannya juga kurang ya, karena harusnya kan di atas 11 baru bagus ya, 12 lah, baru bagus, baru bisa watt-nya bisa sempurna, karena ini power supply-nya, bebannya juga ada beberapa lampu, ini saya buat ngangkat beberapa lampu, jadi ini watt-nya juga nggak bisa maksimal, harusnya bisa maksimal nih, nah ini, ya, sudah enak ya, jadi kemarin ada yang coba pakai wattmeter yang warna biru itu, ini terbaca sekitar 20, kurang lebih 20, 42 sampai 43, ya, jadi harusnya sekitar segitu, oke, sekarang langsung ke, oh ya, ini ampernya, arusnya 3,7, terbaca 3,7, ya, oke, wattmeter, oke, sekarang langsung ke lux-nya mas, lux-nya, oke, sekarang kita lihat lux-nya, oke, ini sudah, ya, ya, di kanan atas itu sudah tercatat 1600, ya, 1800, ya, 1811, ya, 1800, ya, 1911, ya, itu tadi, ya, jadi memang ini saya gerak-gerak gini, untuk mencari titik fokusnya yang paling terang, ya, guys, oke, gancang kilap, ya, ya, kanan atas itu adalah, maksimalnya dia waktu, langsung tercatat, ya, langsung ke save dia ini, ya, jadi, 1917, oke, kelihatan, ya, guys, ya, itu sudah tercatat 1917, dan ini juga, enggak terlalu panas, ya, saya pegang pakai tangan, gini, masih bisa, pendinginannya juga bagus, ini sistem pendinginannya, ya, jadi, memang di-boat ini, dibuat dengan, di-reset, di-reset dulu, ya, bukan trial, bukan trial dan error, dari pabrik, memang di-reset, dan sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang sempurna, ya, oke, guys, oke, sekarang mari kita coba yang snapper, ya, guys, ya, snapper max 2,5 in, oke, oke, ini ada snapper max 2,5 in, ya, kita coba kita ukur, mari kita ukur flux-nya berapa, ya, sama konsumsi dayanya berapa, oke, oke, langsung aja kita, mari kita nyalakan, ini saya akan nyalakan, ya, nah, di sini terbaca 27,9 Watt, jadi, ya, ini 28, 30, ya, berarti, ya, kurang lebih, kalau tadi kan 38, saya ambil jadi 40, ini berarti 30 Watt, ya, karena ini kan tegangannya kurang, karena tegangan kurang juga pengaruh ke, ini, ya, karena ini kan harusnya inputnya kan tegangannya 12 Watt, tapi ini tidak ada, tidak sampai 12 Watt, jadi dia tidak maksimal untuk Watt-nya juga, ini harusnya 30 Watt, oke, terus pemakaian arusnya 2,6 Ampere, hampir sama, ya, sama yang B-Bot tadi, tapi B-Bot 2,7, ini 2,6, oke, tapi ini Watt-nya lebih kecil, Watt-nya lebih kecil, oke, sekarang langsung ke locksmeter, oh, di-reset dulu, mas, saya reset dulu, aduh, tidak sampai, oke, sebentar guys, saya reset dulu, biar bisa nanti, nah, maksimalnya bisa tercatat, oke, oke, ini saya langsung tembak ke locksmeternya, 824, 868, 900, yaitu 970, 972, 974, oke, kita dapat ya, disitu 974, maksimalnya yang kanan atas itu ya guys ya, kita dapat 974, oke, jadi disini review ini bukan berarti mau merendahkan suatu blend tertentu ya guys ya, jadi review ini hanya sekedar review, supaya customer itu bisa tahu sebelum membeli ya, karena, nah, ini bisa seribu ini guys ya, ini, 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 ini dapat titiknya lagi nih mas, 1100 nih, 1139 nih, oke, oke, ini cukup ini, 1139 ya, ya ya, jadi, dilet, jadi ini hanya sekedar review, tidak bermaksud untuk menyerendahkan suatu blend tertentu, gunakanlah lampu juga secara bijak ya, buat teman-teman koncok kilat yang menggunakan lampu, jadi, settinglah secara benar, ini kembali kepada kualitas pandangan mata tiap manusia, ya, jadi, seperti yang di awal kemarin saya bilang, kamu lihat Luna Maya mungkin bagi kamu itu cantik, tapi bagi saya itu biasa aja, atau bahkan sehari ini ya, kamu lihat sehari ini, oh cantik banget bagi Bicara Dari, tapi bagi saya biasa aja ya, sama juga seperti ini, mungkin, bagi beberapa orang, pakai UPS Max dengan look 1139 tadi, sudah cukup terang untuk menerangi jalan, cuman bagi beberapa orang, yang pandangannya kurang jelas, harus memerlukan looks yang lebih tinggi, ya, seperti ini tadi, 1700 untuk menerangi jalannya, oke, jadi, itu tadi, kembali kepada customer, itu disesuaikan juga dengan budget Anda, kepeduan Anda, oke guys ya, itu tadi reviewnya, pengukuran pakai wattmeter, dan juga looks meter, ya, jadi kita semua bisa tahu, di bot ini, pasti paling tinggi, dibandingkan dengan UPS Max, dan, netbreaker, placer, ya, oke, oke, sekarang ini, saya review di dalam toko dulu ya guys, sebelum review ke jalan, nanti malam, ini saya review di toko dulu, seperti apa sinarnya, ini UPS Max, snapper, 2,5 in ya, blue lens, oke, ini low-nya, high, high, low, 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 high, high, low, oke, kelihatan ya, high, low-nya ya, mari kita sekarang coba yang, eee, nadek laser, nadek laser, oke, koncok gelap, oke, koncok gelap, sekarang yang, nadek laser, coba, seperti apa, nyalanya ya, ini, output sinarnya, ini low, high, ya, dia ada, lasernya itu yang kotak itu ya, nah, high beam-nya, ketambahan laser yang kotak itu, ya, high beam-nya ketambahan laser kotak itu ya, nah, kelihatan kan, yang tengah itu, ya, itu dari, lensanya yang jendol di tengah itu ya, guys ya, oke, sekarang mari kita coba yang, eee, b-board, oke, nah, ini sekarang yang b-board ya, guys ya, b-board, b-board-nya, eee, kelvin-nya lebih rendah ya ini ya, daripada yang, kelvin-nya lebih rendah daripada yang ini ya, kelvin-nya lebih rendah daripada yang snapper tadi ya, jadi lebih kekuningan, lebih warm-weight, ini halonya ya, ini dia, kelebihannya di high-nya ya, no guys ya, high-nya ini ada seperti lasernya ya, di tengah itu, ketambahan, seperti laser, ada seperti lasernya, di tengah ya, nah, jadi high-nya bisa, harusnya bisa bagus ini, kalau di jalan ya, nanti malam kita coba sama-sama, oke, nanti kan video saya berikutnya, saya akan review di jalan, seperti apa output sinarnya, kalau ke jalan ya, sampai jumpa di video berikutnya, thank you for watching, salam leluh dikasih Indonesia, salam susah dan sehat buat Anda, saya dan semuanya, see you guys, bye-bye, selamat menikmati,